Halo co-friends, di sini kakak memiliki soal, hitunglah hasil penjumlahan semua bilangan bulat di antara akar pangkat 3 dari 1525 dan akar pangkat 2 dari 1525. Kakak misalkan, akar pangkat 3 dari 1525 itu A dan akar pangkat 2 dari 1525 itu B. Kita akan menentukan di mana letak dari A dan di mana letak dari B sehingga kita bisa menentukan semua bilangan bulat yang ada di antara A dan B. A itu sama dengan akar pangkat 3 dari 1525. Kita dapat mencari bilangan yang mendekati 1525 bisa di akar pangkatkan 3 dan mudah dikenali sama kita. Misalkan bilangan 1000. 1000 itu di akar pangkatkan 3 itu hasilnya 10. Jadi 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Coba kita naikkan lagi bilangannya menjadi 11. 11 pangkat 3 itu sama dengan 11 x 11 x 11 sama dengan 121 x 11. Ini sama dengan 1331. Nah ini semakin mendekati 1525. Coba kita tambah lagi bilangannya menjadi 12. 12 pangkat 3 itu sama dengan 12 x 12 x 12 sama dengan 144 x 12. Ini sama dengan 1728. Nah ternyata 1728 ini lebih dari 1525. Artinya bilangan A ini berada di antara bilangan 11 dan bilangan 12. Nilai dari A ini sekitar 11, sekian 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 sekian. Jadi kita dapat mengetahui bilangan bulat setelah A itu pasti adalah 12. Dengan cara yang sama kita harus mencari tahu bilangan bulat sebelum B sehingga kita bisa menjumlahkan semua bilangan bulat di antara A dan B itu. B itu tadi akar pangkat 2 dari 1525. Kita cari bilangan yang dekat dengan 1525 dan bisa di akar pangkatkan 2. Misalkan 1600, 1600 itu di akar pangkatkan 2 itu hasilnya adalah 40. 40 pangkat 2 itu sama dengan 1600. Coba kita kurangi bilangannya menjadi 39. 39 pangkat 2 itu sama dengan 39 x 39, hasilnya 1521. 1521 ini ternyata kurang dari 1525. Artinya B ini berada di antara bilangan 39 dan 40. nilai B ini sekitar 39, sekian 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 sekian. Artinya bilangan bulat sebelum B itu pasti adalah 39. Jadi kita sudah menentukan bilangan bulat yang paling kecilnya itu 12, bilangan bulat yang paling besarnya itu 39. Kita akan menjumlahkan semua bilangan bulat yang ada di antaranya. Kita dapat menggunakan deret matika. Deret arit matika. Kenapa? Karena kita akan menjumlahkan 12, tambah 13, tambah 14, tambah 15, tambah 16, dan seterusnya sampai tambah 39. Bisa diperhatikan, bilangan bulat ini membentuk deret arit matika dengan bedanya itu 1. Jadi kita bisa menggunakan rumus dari jumlah deret arit matika. Rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali U1 ditambah Un. Di mana n itu adalah banyaknya suku. U1 adalah suku pertama dan Un adalah suku terbesar atau suku terakhir. Di sini kita tentukan dulu banyaknya suku. N itu sama dengan 39 dikurangi 12. Tetapi karena 12 ikut dijumlahkan berarti ditambah 1. Jadi N sama dengan 39 dikurangi 12 ditambah 1 sama dengan 28. Jadi banyaknya bilangan yang akan dijumlahkan mulai dari 12 sampai 39 itu ada 28. Kemudian U1nya itu tadi adalah 12 dan Unnya adalah 39. Ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus. S28 sama dengan 28 per 2 dikali 12 tambah 39. Ini sama dengan 14 dikali 52. Hasilnya sama dengan 714. Jadi hasil penjumlahan semua bilangan bulat diantara akar pangkat 3 dari 1525 dan akar pangkat 2 dari 1525 adalah 714. Cukup sekian pada pembahasan soal kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!